Al-Fatihah Beramal agar dilihat Beramal agar didengar oleh orang lain Beramal agar dibuja oleh orang lain Ini semuanya adalah amalan hati Salah adalah dengan mengolah hati Makanya Imam Ahmad Ikhlas itu adalah Mengatur hati sebelum beramal Bahawasanya engkau tidak mengharapkan dari amalan itu Kecuali hanya bahala dari Allah SWT Jadi sebelum berangkat ke mesjid Kita olah dulu hati kita Ini untuk siapa? Kita ke mesjid ini mau ngapain? Keluar ke mesjid Kita mengucapkan Bismillah hitawakal tu'ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Bismillah ini Istianah isinya Bismillah itu artinya adalah Dengan nama Allah Dengan memohon pertolongan kepada Allah Dengan menyebut nama Allah Dengan memohon pertolongan kepada asma Allah Jangan Karena sudah hafal kita Nggak khusyuh lagi Kita nggak hadir lagi Kita nggak resapi lagi Tapi bener-bener saat kita berangkat itu Kita katakan Bismillah Ya Allah aku mohon pertolongan kepada mu ya Allah Aku nggak akan bisa sampai ke mesjid Kecuali dengan pertolongan mu ya Allah Jadi hati kita terus gemuruh dengan Amalan hati seperti ini Kemudian Tawakal tu' Aku pasrahkan semua urusanku ya Allah Aku bertawakal kepadamu Ini juga adalah amalan hati Tawakal itu disini Kata para ulama Tawakal itu adalah Sidku i'timaadil kalbi alallahi azawajal Kesungguhan penggantungan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mendatangkan manfaat Atau dalam menepis bahaya Itu adalah tawakal Bismillah Bismillah Tawakal tu'al Allah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya Tidak ada kekutuan Kecuali dengan Ijin dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita berangkat Dengan istianah Dengan tawakal Keduanya adalah amalan hati Sambil di masjid Kita Tahiyatul masjid ya Ada pasang niat lagi disitu Kemudian Dalam tahiyatul masjid ini Tentunya Amalan hati yang bisa kita lakukan adalah khusyuk Khusyuk Jangan kita Sholat Badan kita bergerak Tapi Hati kita tidak hadir Terima kasih